. Alfeandra Dewangga bersama PSIS Semarang menjalani pekan ketiga Liga 1 menghadapi Barito Putera. Pada laga yang digelar di Stadion Jatidiri Semarang itu dihadiri ribuan supporter PSIS Semarang. Mereka mendambakan tiga poin perdana di ajang Liga 1 musim 2022-2023, maklum dalam dua pertandingan terakhir, PSIS Semarang gagal meraih hasil positif. Sontak nama andalan Sinta Eyong itu sempat trending di media sosial setelah kelakuan buruknya dibongkar mantan kekasihnya sendiri. Dewangga disebut berada di rumah makan bersama wanita lain, momen itu terekam dalam sebuah video. Pek kanan PSIS Semarang Fredian Wahyu menyindir teman satu timnya Alfeandra Dewangga yang disebut-sebut ketahuan menyelingkuhi pacarnya Vivi Novika. Aksi Fredian itu terekam dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok at Yule Priyong. Semangat walk, sing penting di Noiki 3 poin, semangat walk, yang penting hari ini 3 poin, ucap Fredian. Ojo sampai opo, jangan sampai apa, pancing seseorang yang bersama Fredian. Ketahuan, sahut Fredian sambil tertawa. Video itu pun kemudian di-stitch atau digabung video dengan warganet, ia tampak seperti mengeluh dengan perilaku Dewangga. Diketahui, Fredian Wahyu merupakan bek kanan yang cukup tangguh yang dimiliki PSIS Semarang. Ia kerap menjadi penentu kemenangan Laskar Mahesa Jenar.